Tingginya curah hujan mengakibatkan meluapnya aliran sungai Batang Limun. Nah, memang iya nih, beberapa belakangan nih, kita sedang mengalami hujan ras terus-terus. Sehingga puluhan rumah warga di Kecamatan Limun terendam banjir nih. Titik terparah di desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun nih. Nah, mudah-mudahan ini segera kembali ke awal lagi lor. Surutlah airnya, supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan lagi dengan kayak biasanya. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Sungai Batang Limun kembali meluap dan mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir, desa Pulau Pandan yang berdampak parah akibat banjir. Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun yang menjadi dampak banjir terparah di antara desa-desa lainnya. Hingga banjir mencapai lutut orang dewasa dan menggenangi ruas jalan lalu lintas. Yen Aswadi, Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Sarolangun, via ponsel mengatakan banjir Pulau Pandan terjadi setelah hujan deras yang mengguyur di Sarolangun. Sehingga debit air sungai tidak menampung dan mengakibatkan banjir di perkampungan warga yang dekat dengan bantaran Sungai Limun. Puluhan rumah warga terendam banjir akibat luapan air sungai. BPPD sejauh ini masih melakukan pemantauan dan mengingatkan warga agar waspada bisa saja air kembali meluap di bantaran sungai. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!